Ya pemirsa, ini pecinta yoga di kota Palembang sudah cukup banyak. Bagi pecinta yoga, melakukan olahraga ini banyak memberikan manfaat, terutama kesehatan tubuh. Selain itu juga kesehatan pikiran, sehingga dapat meningkatkan kesabaran di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini. Semua jenis tema atau aliran yoga akan memberi dampak positif. Bila dilakukan secara teratur dengan baik dan benar di bawah bimbingan instruktur. Dari beberapa pose melakukan yoga akan meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas, melancarkan aliran darah sehingga meningkatkan relaksasi, menenangkan pikiran, merendahkan sehingga meningkatkan relaksasi, rasa cemas, mengurangi stres karena dengan yoga dapat menurunkan produksi kortisol, yakni hormon stres di dalam tubuh. Olah gerak yoga juga berfungsi sebagai detoksifikasi atau dapat mengeluarkan racun yang berguna meningkatkan kekuatan tubuh, juga meningkatkan kesehatan jantung. Karena dalam gerakan yoga akan dilatih kelenturan tubuh sehingga melalui olahraga ini dapat menenteramkan hati, dapat meningkatkan kualitas hidup, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Untuk detoksifikasi juga, untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh, dan juga untuk menenangkan pikiran, merendahkan pikiran, bahwa semua kebutuhan hidup manusia itu pada dasarnya keseimbangan. Namun, manfaatnya untuk diri saya sendiri cukup banyak. Pertama-tama, postur tubuh saya menjadi lebih baik. Karena postur tubuh ini kan yang sehari-hari menunjang saya dalam pekerjaan saya. Jadi, saya ini merasa stamina-nya jadi lebih baik, lebih berenergi. Dan tentu saja, yoga ini daya mengajarkan saya untuk dapat lebih sabar, dan dapat lebih menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saya seperti itu. Nah, bagi Anda yang juga penggemar olahraga tubuh ini, namun belum memiliki tempat yang tepat, Anda bisa bergabung di Dewi Yoga Studio, Jalan MP Mangku Negara Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Ahmad Saipul, INews, melaporkan.